Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi di channel obet kreator gimana kabarnya sehat-sehat selalu ya dan kita semua banyak rizkinya amin ya robbal alamin dan oke teman-teman jadi di video kali ini kita bakalan bahas tiga teman-teman ya yang pertama yang bakalan saya bahas yaitu bagaimana caranya agar kartu ATM setelah kalian daftar di BCA mobile agar dikirim ke rumah yang kedua teman-teman yang bakalan saya bahas bagaimana caranya mengganti jenis kartu ATM nya teman-teman baik ke GP dari JPN ke Mastercard ataupun dari Mastercard ke JPN dan yang ketiga teman-teman yang bakalan saya bahas yaitu bagaimana cara mengganti jenis kartu yang berlambang atau yang berlogo teman-teman yang ada chipnya teman-teman ya jadi tiga tersebut yang bakalan saya bahas dan mudah-mudahan ini jadi arahan buat kalian yang pertama setelah kalian daftar di aplikasi BCA mobile nya teman-teman silahkan simak bagi kalian yang belum daftar yang hanya punya kartu ATM atau kartu debitnya silahkan kalian daftar terlebih dahulu melalui aplikasinya ya di sini kita bakalan masuk terlebih dahulu Oke sampai di sini teman-teman setelah kalian masuk kalian klik di bagian akun saya Nah di sini teman-teman kita klik di bagian password debit ini teman-teman ya Nah jadi di sini kemarin waktu saya daftar yaitu yang JPN kalian bisa ganti teman-teman ya kalian klik saja ganti atau teman-teman jika kalian tidak ingin mengganti langsung ingin request aja teman-teman klik di bagian cetak kartu maka teman-teman di sini kalian akan diarahkan menu seperti ini nanti kalian pilih saja bahasa Indonesia kemudian metode pengiriman kartu kirim ke alamat terdaftar ya kemudian di sini teman-teman kalian masukkan alamat email untuk notifikasi pengiriman ya kalian isi di alamat email kemudian kalian klik lanjut Nah di sini untuk request kartu tanpa harus mengganti yaitu jenisnya ya kemudian teman-teman jika kalian ingin mengganti jenis kartu kalian klik di bagian ganti jenis kartu setelah itu nanti teman-teman pilih yang jpn ataupun mastercard ya nanti ketentuanya teman-teman bisa baca sendiri ada pun yang jpn ini ada tiga ya 12 ada dua ya Hai yang jadi di sini teman-teman ada pun yang passport gold debit ini untuk tarik tunai yaitu 10 juta perhari teman-teman ya dan debit 75 juta transfer antar BCA teman-teman 75 juta transfer antar bank 20 juta jadi perbedaannya cuman sedikit teman-teman ya diaya admin per bulan yaitu 16.000 jadi disini teman-teman kalau yang passport blue debit yaitu tarik tunai sama 10 juta dan debit 50 juta perbedaannya transfer antar BCA 50 juta dan transfer antar bank 15 juta nah disini teman-teman kalian bisa geser kebawah kalian bisa ganti ya nah disini teman-teman untuk kalian yang belum ya itu yang belum update jenis kartunya yang belum ada chipnya silahkan kalian update dari sini ya kita pilih menu dari awal saja kemudian kita klik lanjut sampai disini sama teman-teman yaitu nanti bakalan dikirim ke alamat alamat terdaftar kemudian disini kita bakalan isi alamat email terlebih dahulu untuk notifikasi pengiriman Oke setelah kita isi teman-teman kita klik saja lanjut Hai kemudian teman-teman maka bakalan muncul yaitu alamat kita waktu mendaftar di aplikasi BCA mobilnya teman-teman ya dan disini teman-teman kita bakalan isi saja disini sesuai yaitu alamat identitas teman-teman ya kita disini klik saja salah satu untuk teman-teman yaitu detail alamat disini teman-teman bisa isi kemudian disini teman-teman klik di bagian lanjut Oke setelah itu kita geser ke bawah tapi disini teman-teman kita bakalan dikenakan biaya yaitu cetak kartu sebanyak Rp10.000 kemudian biaya pengiriman Rp20.000 jadi totalnya Rp30.000 oke teman-teman disini kita klik saja saya dengan ini mengajukan penggantian kartu debit ATM BCA disini kita checklist saja dan setelah itu kita baca ketentuannya dan kalian klik di bagian setuju Oke setelah itu kita klik di bagian lanjut Hai dan disini kita masukkan terlebih dahulu pin mobile BCA nya Oke pengajuan berhasil cek SMS atau email secara berkala untuk mengetahui status pengiriman Jika kartu belum sampai setelah 7 hari kerja silahkan hubungi halo BCA yaitu di 15888 untuk informasi lebih lanjut oke kita klik saja selesai dan nanti teman-teman kita bakalan tunggu apakah kartunya bakal dikirim atau tidak ya sampai ke rumah kita atau tidak nanti jika sudah dikirim ke rumah saya saya bakalan review buat kalian teman-teman nah semoga informasi ini membantu kalian semuanya jangan lupa di subscribe jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh